Tentunya saya merasa khawatir dan merasa berduka cita turut berbela sungkawa ketika ini terus dibiarkan menjadi sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi persatuan kita sebagai masyarakat Indonesia. Tentu anak muda, milenial melihat ini sebagai sebuah tontonan yang tidak seperti apa yang selama ini dipidatokan, yang mengatakan saya Pancasila. Tetapi ternyata yang menjadi kebiasaan atau perbuatannya adalah hal yang sangat jauh daripada nilai-nilai Pancasila. Terbaru tentu Bapak Ruhusi Tompul memposting di Twitternya yang memiliki 2 juta followers, di mana dia memposting foto Pak Anies Baswedan wajahnya lalu diedit. Menurut beberapa pakar mengatakan yang membawa ini diedit, lalu menggambarkan tampilan memakai koteka atau salah satu suku yang ada di Papua sana. Tentu ini sangat mencederai apa yang menjadi nilai-nilai persatuan kita sebagai masyarakat Indonesia. Kami sebagai anak muda yang melihatnya, sebagai genzit yang melihatnya, tentu merasa sangat khawatir apabila ini terus dibiarkan. Kita tidak mau lagi hal-hal ini terjadi hanya gara-gara ada beberapa oknum tokoh kita yang merasa kebal, yang merasa dekat dengan penguasa. Lalu kemudian membuat sesuatu yang gampang begitu saja. Padahal jelas ini adalah bagian yang melanggar undang-undang. Beda cerita ketika masyarakat kecil yang kemudian melakukan sesuatu atau memposting sesuatu, maka tentu undang-undang ITS segera mengancam dan bisa jadi itu akan berimplikasi pada masuknya kita di penjara atau di jeruji besi. Teman-teman sekalian, apa yang kemudian diposting oleh Pak Ruhut Sitompul, saya tentu merasa kasihan dan merasa sangat khawatir. Apabila kemudian terjadi perbedaan argumen atau mungkin narasi yang selama ini didengungkan oleh Pak Ani, saya kira bukan dengan melakukan sentimen. Jadi jangan perbedaan argumen, lalu kemudian dilawan dengan sebuah sentimental yang seperti ini. Ini tentu memberikan gambaran bahwa tidak cerdasnya, bukan tidak cerdas, tetapi tidak dewasanya para tokoh-tokoh kita yang kemudian seenaknya saja melakukan hal itu dan berimplikasi pada kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan saya kira katanya sudah dilaporkan oleh beberapa pihak di Polda Metro Jaya dan kita berharap saja perkepolisian segera menindaklanjuti ini tanpa pandang mulu atau semua sama di mata hukum. Kita berharap kejadian-kejadian ini tidak terulang, tidak terjadi lagi, karena apabila ini terjadi, maka sepatutnya lah hukum yang berbicara. Saya khawatirnya jangan sampai ini dilakukan mungkin karena sudah ada bekapan atau merasa percaya diri. Kita ingat bahwa jangan sampai nanti ke depannya tidak tersentuh hukum karena beliau adalah seorang hukum yang saya kira tahu betul bagaimana kemudian itu bisa sangat punya pengaruh luar biasa lalu kemudian tidak tersentuh. Dan inilah yang menyebabkan kenapa terjadi berbagai macam kegaduhan karena hukum dirasa tidak adil, hanya berpihak kepada orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Itu poin pertama. Poin kedua, akhirnya mungkin bisa jadi orang-orang Papua sudah mengetahui bahwa mungkin Anies Baswedan ke depan adalah merupakan presidennya. Ini bukan persoalan kita suka dan tidak suka Pak Anies atau membenci atau menyukai Pak Anies. Bukan persoalan itu memilih dan tidak memilih. Saya kira Pilpres masih jauh walaupun kemudian genderangnya sudah mulai berjalan saat ini. Apapun itu, akhirnya kemudian orang Papua merasa bahwa dirinya selama ini menjadi bagian yang selalu bahan olok-olokan. Kita tidak mau terjadi seperti itu. Jadi Pak Anies tolong ini terus harus betul-betul diperhatikan. Walaupun saya dengar beberapa berita menjelaskan bahwa Pak Ruhut dia hanya mendapatkan atau beredar juga di media sosialnya lalu kemudian dia posting. Ketika semua pejabat publik atau tokoh-tokoh publik kita melakukan seperti ini yang dia juga tidak tahu kebenarannya lalu memposting, lalu kemudian menjadi sesuatu pembicaraan di tengah-tengah publik, di tengah masyarakat lalu kemudian membuat gaduh, lalu terjadi percekcokan atau terjadi konflik. Siapa yang harus bertanggung jawab pada masalah ini? Inilah yang menjadi bahan perhatian bagi kita semua. Generasi milenial, generasi Z harus betul-betul ini menjadi bahan perhatian. Jangan sampai ini menjadi sampel, menjadi contoh yang buruk bagi kita semua, lalu kemudian kita lakukan juga di kemudian hari. Bagaimana mungkin Pak Ruhut kami mau melawan narasi politik mengatakan bahwa politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu jelek dan sebagainya. Kalau memangnya dipertontakan oleh para senior, oleh para pemimpin kita seperti ini. Oleh karena itu kita berharap tentunya ada hal atau ada sesuatu sistem yang mampu meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Diberikan sebuah efek yang saya kira dapat membuat beberapa tokoh-tokoh kita dapat mengurangi hal-hal yang seperti ini. Postingan-postingan yang bernada rasis, postingan-postingan yang kemudian merendahkan satu kaum, merendahkan satu kelompok, itu akan berakibat fatal buat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Akhirnya yang selama ini mengatakan saya Pancasila bisa berefek negatif kemudian karena apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bagian akhir, tentu kejadian ini mendapatkan pelajaran berat dan juga berarti buat kita semua. Supaya kita sebagai anak muda dan anak milenial, anak generasi Z, harus mengambil peran. Kita tentu memiliki ruang yang begitu besar untuk kontrol sosial. Berbicara saja, tidak mendiamkan saja ini adalah sebuah pelanggaran yang berat saya kira karena ketika kita mendiamkan sebuah kesalahan itu adalah sebuah kejahatan. Jadi kita memiliki ruang besar untuk kontrol sosial. Apa yang kira-kira menyebabkan Pak Ruhut ini memposting ini? Apa yang kemudian menyebabkan ini lalu dia mau membuat kegaduan seperti ini? Kalau memang ternyata tidak sepakat atau tidak sejalan dengan apa yang selama dijalankan oleh Pak Anies misalnya, atau mungkin dengan siapa saja, bukan mungkin dengan cara-cara seperti ini yang harus kita lakukan. Saya khawatir ini akan menjadi sebuah alarm atau bisa jadi bom waktu yang kemudian bisa meledak kapan saja. Tentu kita akan berbeda pendapat atau mungkin ada masukan atau ada juga pandangan-pandangan yang berbeda terkait mengenai ini. Silahkan tulis di kolom komentar dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di sana. Saya Rizal Jamal, Assalamualaikum Wr. Wb.